Intro Baru-baru ini, pertemuan antara Fuji dan Torik Halilintar kembali menuai sorotan. Ya, setelah sebelumnya sempat bertemu di Singapura, Fuji dan Torik baru-baru ini kembali bertemu di sebuah acara yang digelar oleh seorang publik figur yang sengaja mengumpulkan selebgram dan juga influencer. Lantas seperti apa, momen di mana Fuji dan Torik yang salah saling curi-curi pandang meski di momen itu ada sosok alia Masait yang merupakan kekasih Torik. Dan seperti apa pula, pakar ekspresi melihat gelagat Torik dan Fuji yang dinilai netizen saling curi pandang hingga tanggapan Gonzalo dan sang ibu Citra Insani yang dituding netizen bahwa mereka salah memanfaatkan ketenaran Fuji alias Pansos. Benarkah atas banyaknya tudingan dari netizen itu, Gonzalo pun mengaku tertekan. Dan selain penilaian dari pakar ekspresi tentang pertemuan Fuji dan Torik kemarin, pada pertemuan Fuji dan Torik sebelumnya, yaitu saat di Singapura, Kiku Sumo pun juga menelisik bahwa pertemuan Fuji dan alia di Singapura menjadi momen yang dihiasi oleh rasa cemburu. Lantas, seperti apa pesan Kiku Sumo untuk Fuji di tahun 2024 ini? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Intro Ya, momen pertemuan Alia Masaid bersama Torik Halilintar dengan mantan kekasih Torik yaitu Fuji kembali terjadi. Hal tersebut terjadi di salah satu acara yang digelar oleh seorang publik figur di mana membuat para selebgram dan influencer pun berkumpul menjadi satu. Di momen tersebut juga terlihat Alia bersama Torik pun bertemu dengan Fuji bahkan ada beberapa momen bahwa Torik masih terlihat curi pandang untuk melihat mantan kekasihnya itu. Tapi di satu sisi menurut pakar ekspresi dugaan netizen soal Fuji dan Torik saling curi-curi pandang belum bisa dipastikan karena Fuji sendiri juga nampak teralihkan dengan layar ponselnya. Halo, 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 silahkan, 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 sil Ini dia, Pak Genjar! Silahkan Pak Genjar, silahkan. Silahkan Pak Genjar, silahkan. Boleh dong, tepuk tangan dong. Ya, silahkan. Silahkan Pak Genjar, silahkan. Silahkan Pak Genjar, silahkan. Silahkan Pak Genjar, silahkan. Silahkan Pak Genjar dan Tariq. Silahkan Pak Genjar, silahkan. Apa yang ditampilkan Ibuji itu tidak jelas. Apakah kemudian itu ditujukan buat Alia dan Tariq atau tidak. Karena dia itu kalau kita lihat beberapa saat itu Dia sibuk fokus dengan handphonenya Baru kemudian dia melihat ke samping Yang kita tidak ketahui adalah Handphonenya itu lagi apa Misalnya ada lagi sesuatu yang urgent kah Ada kerjaan kah Dan kemudian ketika dia ngelirik ke samping Itu ada bunyikah disitu Itu tidak tergambar di dalam video tersebut Dan kita tidak tahu Kalau kita mau jadi netizen Indonesia pada umumnya Yang kemudian gampang terprovokasi Dengan berbagai macam hal Dan asik dengan opini masing-masing Ya kita bisa bilang dengan skenario macam-macam Wah Fuji beginilah, Fuji begitulah Tapi kan itu tidak tampak Apapun interaksi di antara mereka bahkan Dan buat saya Kalau Torik dan Alia Sudah berada di satu tempat seperti itu Dengan Fuji Dan sudah ada respon-respon lainnya Sebelumnya waktu Alia Dengan Torik Dengan Fuji Dengan Torik dan Alia Itu juga sudah pernah beberapa kali Dan beberapa kali itu saya juga selalu bilang bahwa Tidak ada masalah yang ditampilkan oleh Fuji dengan Torik dan Alia Karena buat saya sepertinya Mereka putusnya baik-baik Bukan ada masalah yang masih kepegang Yang dari Belum selesai gitu Ini bukan sesuatu yang ada yang aneh sih Di antara itu Tidak ada Ekspresi cemburu itu ekspresi apa? Tidak ada ekspresi cemburu Ekspresi yang bisa dibaca itu misalnya Ekspresi happy Ekspresi marah Ekspresi sedih Sementara buat saya Memang agak mengerut Keningnya dia Saat dia lagi baca HP Dia tinggal melihat HP Makanya saya bilang Kalaupun ada masalah Itu ada masalah Yang sesuatu yang dia baca Di handphonenya tersebut Dan hubungannya bukan dengan orang sekelilingnya Saya tidak melihat Saya tidak melihat Ada sebuah adanya Sebuah ekspresi Dimana Fuji Secara spesifik ya Secara spesifik itu Merasa gak nyaman Merasa marah Merasa sedih atau apa terhadap Torik dan Ali ya Pakar ekspresi pun juga menambahkan Bahwa tidak ada keanehan dalam tayangan tersebut Bahkan pada saat Torik melihat Fuji pada acara itu Tidak ada keanehan Justru Torik sangat lepas Karena dari perilaku dan body language-nya Bahwa mereka memang berpisah secara baik-baik Bahkan dari tertawanya Torik Juga terlihat sangat tidak memiliki beban apapun Ini dia Pak Genjar Silahkan Pak Genjar Silahkan bantang sekali Boleh dong tepuk tangan Boleh tepuk tangan Ya silahkan Torik lagi santai banget Senyumnya lepas Alia-nya juga Tidak ada masalah dari Torik Saya selalu berkomentar bahwa Fuji dan Torik Sepertinya Putusnya baik-baik Sehingga ketika mereka ketemu Saya tidak pernah melihat ada masalah Mereka ketemu Tidak enak Satu sama lain tidak ada Di satu sisi Hubungan Fuji dengan Gonzalo pun kian mesra Hingga netizen pun Makin hari melihat kecocokan Di antara keduanya Apalagi dengan melihat Fuji Yang rela datang untuk menjenguk Gonzalo di Bali Yang sempat mengalami kecelakaan Namun Di satu sisi lainnya Banyak juga tuduhan yang mengarah kepada Gonzalo Dan sang bunda Citra Insani Dimana netizen pun menilai Jika Gonzalo dan sang ibu Seolah memanfaatkan ketenaran Fuji Alias pansos Geram dengan tudingan-tudingan para haters Citra Insani pengusaha kosmetik asal Makassar Yang tinggal di Arab Saudi itu pun Akhirnya memberikan tanggapan lewat unggahan Di media sosialnya Yang berisi jawaban-jawaban pedas Untuk netizen yang menilai mereka pansos Pansos itu gunanya apa? Supaya dikenal dan dapat duit kan? Alhamdulillah saya punya duit Lalu kalau dikenal gunanya saya apa? Saya stay di Mekah Mana bisa eksis Hidup saya di Mekah Al-Indonesia satu kali setahun Gak banyak siang yang bilang pasos Dikit Tapi itu gangguan mental anak saya Tulis Citra Insani Tahannya itu Atas tudingan dari para haters Citra Insani pun akhirnya mengungkap fakta Jika Gonzalo kini merasa tertekan Hingga sejak 25 Desember 2023 lalu Gonzalo pun tidak lagi update media sosialnya Lantaran takut dikira pansos Dia bilang Ada yang hujat pansos Makanya dia merasa tertekan Sejak 25 Desember chatnya Dan foto WA aja Dia tidak pernah pasang Sejak punya WA Jadi yang bilang pansos salah Kalau abang dan bunda Bukan pansos Karena emang real susah sama uji gala Sambung Citra Insani Bahkan untuk keluar rumah pun Gonzalo harus memakai masker Untuk menutupi wajahnya Lantaran takut banyak dikenal oleh banyak orang Mengingat Gonzalo pun tidak menginginkan hal tersebut Banyak yang nanya Kenapa Gonzalo jarang update? Sabar ya Semoga dia segera cair Karena emang anaknya begitu Takut FGP Takut dikenal Makanya dia sekarang pakai masker Tapi ternyata Masih banyak yang kenal Cerita dari adik Edvalidino Rafli Semakin pakai masker Semakin dikenal sama orang Ungkap Citra Insani Meski tertekan Citra Insani Sebagai ibu Gonzalo pun Tetap memberikan semangat kepada sang anak Agar berani Dan jangan takut Dengan seperintilan hujatan netizen Yang menudingnya pansos Tapi tidak apa-apa Yang suka masih lebih banyak Jadi saya akan terus dorong anak saya Untuk kuat-kuat maju Dan berani Dan jangan takut Sama seperintilan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan menonton! Kita levantan Bowlzero Dan akan samut Rio Sama saya Kita jadikan Bersama saya Tentuman penting Lantas, Fuji pun juga memberikan tanggapan terhadap hubungannya dengan Gonzalo yang dikabarkan sedang dekat itu. Saat Fuji ditanya oleh awak media, ternyata Fuji pun memberikan respon yang begitu mengejutkan. Tatkala, dirinya juga mengaku di tahun 2024 ini berharap segera menemukan pasangan. Namun, jika untuk menikah, Fuji pun masih ingin berfokus pada karirnya. Lantas, seperti apa pesan Kikusumo untuk Fuji? Soal urusan asmara di tahun 2024 ini. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa, saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore dan juga 6 sore. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi. Pemirsa Intense yang tercinta, jangan lupa kamu bisa menikmati Intense 5 kali sehari. Wow, melebihin makan nih 5 kali sehari Intense akan tayang di Youtube-Youtube kalian ya. Kalian jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Intense Success Pada pertemuan sebelumnya, antara Alia dan Torik serta Fuji, ternyata juga diterawang oleh Kiku Sumo. Dimana terlihat ada hal-hal lain. Dari sisi Fuji, yang melihat kini Torik sedang merajut hubungan dengan Alia, rupanya masih ada sedikit terasa cemburu yang menghiasi relung hati Fuji. Bahkan, Kiku Sumo pun juga menambahkan bahwa tampilan mereka di depan publik yang terlihat baik-baik memang adalah hal yang mereka buat agar seolah sudah tidak ada masalah yang terjadi. Namun lain halnya dengan isi hati mereka masing-masing. Ya, kalau namanya pertemuan, kaitannya cinta-cinta, kaitan perasaan itu memang terkadang seling banyak sandiwaranya. Banyak hal yang tampak senang ternyata tidak, banyak hal yang tampak tidak ternyata senang. Jadi kalau ditanya tentu sebagai wanita, jawabannya pasti akan sama. Rasa cemburu pasti ada, rasa kesel pasti ada. Tetapi kan tentu karena ini berkaitan dengan media, mereka-mereka ini harus pandai meramu sesuatu supaya yang tampil dan yang nyata tidak akan tampil seperti bersamaan. Jadi wajah yang tampil di luar tidak sama dengan wajah yang tampil di dalam. Nanti ke depan mereka sepertinya berteman, sepertinya akrab, sepertinya baik-baik saja. Tapi sebenarnya bukan itu sih, kembali lagi kalau namanya cinta itu tidak bisa dibohongin. Apalagi orang punya perasanya dalamnya. Kalau dalamnya tentu secara psikologi ada rasa ingin memiliki rasa-rasa itu pasti masih ada. Rasa cemburunya juga masih ada. Pasti masih ada di awal. Canggung pertama kali ketemu, pertama kali ngobrol itu terjadi. Dan kondisi-kondisi ini kan tentu sangat wajar. Bila mana terjadi pada dua orang yang memperebutkan ya, bukan memperebutkan ya. Karena berhubungan dengan satu laki-laki yang sama. Kiku Sumo sendiri juga memberikan pesan tersendiri untuk Fuji di tahun 2024 untuk lebih tenang dan juga lebih bijak untuk memilih pasangan. Karena jika memang kelak, nantinya jika terjadi kekeliruan saat memilih pasangan, kerugian hanya terjadi dari pihak wanita. Apalagi nantinya hingga sudah memiliki anak. Untuk Fuji lebih ini aja, lebih memastikan. Jadi kan belakangan-belakangan kelihatannya kan, oh yaudah sama si A, yaudah sama si B. Lebih tenang, lebih bijak dalam memilih. Karena perempuan itu akan lebih sensitif bila mana terjadi satu hal yang, apalagi sampai punya anak gitu kan. Sudah menikah, punya anak, terus berpisah. Itu kan terjadinya kerugiannya di wanita sebetulnya. Karena kalau laki-laki kan umur 70 tahun, kemudian nikah sama seorang gadis, juga masih bisa gitu. Itu harus lebih hati-hati dalam memilih pasangan, sehingga tidak membuang-buang waktu yang ada, sehingga bisa mendapatkan sesuatu yang lebih cocok buat kehidupannya ke depan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa, saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.